Nah, Blue Cafe Movie Review bersama aku, Fajor Foria. Tanggal 4 Juni 2019, ya ada banyak sekali film Indonesia yang tayang pada hari ini dan kita maraton nontonnya. Dan kemudian kali ini kesempatan film single 2 yang akan aku review pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai review-nya, kalian subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi untuk nge-review film-film terbaru, terupdate, terhot tentunya. Ayo, subscribe yuk! Single Part 2, Raditya Dika, melanjuti dari single pertama ya. Buat kalian apabila memang kalian belum nonton film single yang part pertama ya, aku saranin untuk nonton dulu yang pertama ya, karena nanti takutnya kalian gagal paham di single part 2 ini. Nah, karena gini ya, dari trailer dan poster yang sudah beredar di mana-mana dari film single 2 ini ya, aku sudah berekspektasi rendah sih. Dari film ini gitu, karena yang aku tangkap, yang aku lihat disini kayaknya Raditya masih bermain di zona-zona nyamannya Raditya lah. Film tentang orang jomblo, film orang yang ditolak cewek, yang di-php-in, yang ya paham lah kalian lah, konsep-konsep Raditya tuh paham lah. Nah, dan kemudian untuk setting film ini juga masih sama dengan film single yang part pertama ya, di Bali, kosan, di kafe, di tempat-tempat dugem, ya masih sama lah. Ya, tapi kan namanya juga Raditya ya, udah punya nama besar juga, karyanya juga ya, kita tau lah gitu kan, ya nggak ada salahnya sih nonton ya. Maraton lagi nontonnya, dan ternyata filmnya yang nggak buruk-buruk kali lah. Apa ya, yang aku rasain juga film ini lebih baik lah daripada film single yang pertama. Nah, jadi ya film ini, film single 2 ini, aku beri rating 8 bintang dari 10 bintang ya, karena disini ada scene Raditya ciuman, karena jarang banget Raditya mau ciuman di dalam film-filmnya gitu. Nih ya, kalau kalian nonton, dan kalau kalian penasaran dia ciuman dengan siapa, ya kalian nonton lah. Nah, ini agak diluar ekspektasi juga sih sebenarnya gitu, tapi nilai plus sih ya, karena profesionalitas si Raditya ini yang sangat luar biasa banget, dia yang menyuguhkan sebuah karya yang luar biasa kan, jadi poin plus di aku gitu. Di film ini juga banyak karakter baru ya, dan karakter lama juga beberapa masih ada yang dipertahankan ya, kayak si adiknya Ebi, mamanya Ebi, ya itu masih ada. Nah, terus gebetennya si Ebi ya, si Angel, nah itu masih sama juga orangnya. Nah, jadi yang menurut aku disini yang diganti tuh kawannya si Ebi, dan si tokoh antagonisnya juga tuh diganti. Nah, yang di single pertama tuh kan temannya Raditya tuh kan si Panji sama Babe Cabita, yang ini kan udah diganti nih. Nah, dan kemudian yang di single pertama tuh kan antagonisnya kan si Chandra Lio ya, jadi disini yang di part 2 ini, di film single part 2, antagonisnya itu si Arief Muhammad, Mak Beti, Mak Beti ya. Nah, dan menurut aku disini ya, si Arief Muhammad ini dapet gitu, kayak beda lah gitu. Dan, eh kok dapet ya gitu. Dan apa ya, dibanding dengan Chandra Lio yang di single part pertama, lebih dapet antagonisnya si Arief Muhammad ini yang di single part 2 ini. Nah, sayangnya porsinya si antagonisnya si Arief Muhammad ini dikit gitu, tidak banyak. Nah, di film single part 2 ini ya, yang aku rasain sih, dramanya lebih dapet dan lebih kental gitu, lebih intim lah. Kemisirinya juga dari karakter-karakter yang ada di dalam film ini dapet semua. Nah, terutama si Ebi dan si Angel ya, ini pasangan yang makin kesini tuh makin enak, jadi terasa kayak lebih intim aja gitu, kayak misteri mereka gitu. Jadi, lebih terasa sih, ketimbang yang di part pertama. Nah, antara si Ebi dan mamanya Ebi ya, di part pertama kan nggak terlalu dapet tuh. Justru yang di part 2 ini lebih dapet. Baper dari cerita ini lumayan terasa ya, lumayan dapet. Tapi yang jadi sorotan aku ya memang disini adalah komedinya ya, karena disini memang dia konsepnya kan drama komedi kan. Ya, yang aku rasain sih memang komedinya ini udah sangat-sangat terencana dengan apa ya, udah tersistem dan termanajemen dengan baik komedinya gitu. Bagus sih. Dan naskahnya juga nih, ini memang sudah di prepare dengan sangat matang ya, jadi naskah yang ada di dalam film ini terasa sangat niat banget. Nah, jadi yang aku rasain juga jadinya kemasan dari film ini bagus gitu ya. Walaupun konfliknya yang tidak terlalu berat-berat banget. Hampir semua permasalahan yang ada di film ini cukup terjelaskan. Ya, terjelaskan. Ya, cuman ada sih beberapa yang tidak terjelaskan, main dilewatkan aja gitu ada. Ya, itu memang mungkin sengaja filmnya digituin. Contohnya gini, dulu kan temannya si Ebi kan si Panji dan Mbak Beca Bita gitu kan. Dan di film ini tuh dijelasin kenapa mereka nggak ada. Ya, terjawab sih ya. Dan ini nih, dan kenapa juga si Ebi itu kalau setiap kali ngomong dengan cewek itu selalu takut, selalu apa ya, ada rasa dek-dekat. Pokoknya lain lah gitu kan. Dan di film ini juga terjelaskan. Oh, ternyata begini. Nah, akhirnya terjelaskan. Nah, jadi yang film ini recommended banget lah untuk teman-teman sekalian yang statusnya masih single ya. Nah, buat kalian yang udah nggak single lagi ya, sebenarnya boleh-boleh aja sih nonton film ini. Jadi kalian bisa tahu gimana sih hirup pikuknya seorang Ebi yang usianya udah ngeri tapi masih single gitu. Nah, jadi beban apa aja sih yang didapatkan dari dia, mental, batin, segala macamnya, dapet lah itu. Jadi intinya semua kalangan rekam lah film ini ya. Nah, jadi nanti aku takutnya ada hari single nasional kan, gara-gara film ini. Soalnya kemarin ada hari Dilan kan. Mana tahu nanti ada hari single. Nah, jadi ya film ini ya walaupun masih berada di daerah zona... Weh. Nah, walaupun film ini masih berada di area zona nyamannya Radit. Jadi kayak tapi film single part 2 ini merupakan film terbaik Radit lah sejauh ini. Recommended. Nggak buruk-buruk kali lah komedinya pun kena ya. Yang aku bilang tadi dramanya lebih kental, lebih intim. Chemistry-nya juga jauh lebih terasa dari yang pertama. Para karakternya ya. Recommended. Nah, kalau kalian memang memiliki rating yang lain dari rating yang telah aku berikan tadi ya. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian memiliki opini lain dari opini yang telah aku sampaikan, tulis juga di kolom komentar di bawah. Beri kami jempol ke atas kalau kalian suka dengan video ini dan beri kami jempol ke bawah kalau kalian menganggap video ini omong kosong. Aku Fajor Foria. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Radit ini lumayan juga ya. Satu tahun tuh ada satu film dia ya. Tahun lalu itu kan nggak salah gue udah ngeluarin film Target ya. Tahun ini single part 2. Nah, biasanya ini kalau ada sebuah produksi film atau siapa lagi tuh yang bikin film. Ya, satu tahun satu film. Biasanya filmnya itu bermutu dan punya makna lah yang udah termanajemen dengan bagus. Biasanya seperti itu ya. Biasanya.